Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di Moajbi Tutorial Di video kali ini saya akan berbagi cara menyimpan status WhatsApp tapi tanpa tambahan aplikasi Jadi teman-teman disini kita tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun Oke langsung saja ke tutorialnya Jika kalian ingin menyimpan status WhatsApp Pertama, kalian lihat terlebih dahulu status siapa yang ingin disimpan Misalkan disini saya contohkan status WhatsApp dari Neng Siti Nah ini dia Selanjutnya, kalian masuk saja ke Pile Manager Kemudian pilih penyimpanannya Jika WhatsAppnya disimpan di kartu SD, kalian pilih saja kartu SD Namun jika WhatsAppnya disimpan di penyimpanan internal, kalian pilih saja penyimpanan internal Dan juga jika kalian menggunakan aplikasi WhatsApp kedua, kalian pilih saja penyimpanan untuk APL ganda Oke kebetulan saya simpan di penyimpanan internal, jadi saya pilih saja ini penyimpanan internal Scroll saja ke bawah Kalian cari saja folder WhatsApp Ya ini dia teman-teman Kemudian pilih media Nah setelah ini, kita pilih saja garis tiga di sebelah kiri atas Kemudian pilih setelan Nah disini ada tampil berkas tersembunyi Kalian centang saja di sebelah kanannya untuk melihat album tersembunyi Kemudian kembali Nah setelah ini ada folder baru namanya status Kalian pilih Nah ini Status WhatsApp yang kalian lihat barusan Nah ini dia teman-teman Status WhatsApp dari teman saya Yang barusan dilihat di aplikasi WhatsApp Oke saya akan lihat status yang lain Saya akan pilih status WhatsApp dari Aisanti Nah ini dia status WhatsAppnya Kemudian masuk saja ke file manager yang tadi Dan ini dia status WhatsApp Yang barusan dilihat di aplikasi WhatsApp Statusnya berupa video Oke teman-teman sebelumnya ada yang terlewat Ini ketahuannya setelah videonya diedit Jadi ketika kalian sudah menentukan foto atau video dari status WhatsApp yang ingin disimpan Kalian tinggal pilih saja foto atau videonya Kalian bisa tandai Nah selanjutnya kalian bisa pindahkan Atau kalian salin Selanjutnya kalian tinggal pilih saja Status WhatsAppnya ingin disimpan di kartu SD atau di penyimpanan internal Kalian bisa tempel atau membuat folder baru Oke saya akan buat folder baru saja Klik OK Tadi namanya folder tanpa nama Nah ini dia Kemudian klik tempel Nah sekarang fotonya sudah berhasil dipindahkan Nah teman-teman jika tidak melakukan cara seperti ini Maka status WhatsApp yang ada disini ini bakal hilang dalam waktu 24 jam Oke teman-teman itu dia tutorialnya Cara menyimpan status WhatsApp tanpa tambahan aplikasi Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah menonton